Konflik argumentasi antara Partai Gelora dengan PKS ini saya kira tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam proses koalisi Prabowo-Subianto untuk membentuk kabinet ke depan. Yang pertama begini, Partai Gelora sebetulnya tidak memiliki bergaining power yang cukup kuat, bahkan di kalangan internal koalisi Prabowo sekalipun. Kenapa? Karena satu sisi, mereka tidak punya kekuatan apa-apa di parlemen. Padahal pemerintah memerlukan dukungan parlemen untuk menyokong jalannya pemerintahan ke depan. Jadi kalau ditimbang misalnya apakah kemudian PKS ini bisa masuk atau tidak, saya kira jelas bisa masuk. Kenapa? Karena posisi PKS yang cukup signifikan di parlemen dan itu akan mempengaruhi dominasi Prabowo-Subianto atau tidak. Yang kedua saya kira dari sisi ketokohan sekaligus juga pengaruh politik, PKS semestinya lebih diunggulkan dibanding Partai Gelora. Jadi konflik Gelora yang utamanya tentu yang disampaikan oleh Sekjen termasuk juga oleh Fahri Hamzah bahkan juga oleh Ketua Umum Gelora itu lebih pada nuansa konflik personal karena mereka adalah bagian PKS sebelumnya yang mungkin tersingkir karena konflik politik di internal PKS waktu itu. Kalau persoalan bahwa PKS tidak akan mempengaruhi kebaikan bagi Prabowo termasuk juga PKS dianggap punya propaganda yang buru pada saat kampanye, itu saya kira tidak hanya PKS. Semua partai politik yang sedang berkontestasi saya kira melakukan itu. Jadi secara politik justru Prabowo lebih diuntungkan kalau didukung oleh PKS dibandingkan kalau didukung oleh Partai Gelora. Bahkan kalau Gelora ada di kabinet sekalipun, saya kira pertimbangannya bukan karena faktor parpol, tetapi lebih pada faktor personal tokoh-tokohnya yang memang sudah membantu di Pilpres 2024.